Seruan Salemba 2024, sejakkan konstitusi, pulihkan hak kewagiaan dan peradaban getah besar. Sejumlah guru besar dari Universitas Sejabodetabek membacakan Seruan Salemba 2024 sebagai bentuk protes terhadap pemerintahan Jokowi. Agenda yang dihadiri oleh akademisi, tokoh masyarakat, hingga mahasiswa serentak menyuarakan keresahannya terhadap kondisi demokrasi saat ini. Para akademisi pun mendesak DPR menyelidiki dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan lembaga eksekutif. Seruan Salemba juga meminta pemerintahan mendatang akuntabel bersih dan transparan. Kami ingin menunjukkan bahwa kampus yang selama ini dibilang baru turun gunung, kita tidak pernah pergi ke gunung, kita selalu ada bersama rakyat. Kita selalu mengamati konservasi dan juga meneliti mengenai masalahnya dalam masyarakat. Sehingga pada hari ini kami mengumumkakan berbagai masalah yang kita hadapi pada saat ini. Kemudian tadi juga menghadirkan sejumlah usulan, sampai kegelapan pemerintah. Siapapun perutnya itu, apatah kita berharap bahwa perutnya kedepan itu adalah perutnya yang akuntabel, yang bersih, transparan, dan mengutamakan kepentingan dan kejadian rakyat. Di Sleman, Yogyakarta, para akademisi dan pakar hukum dari berbagai perguruan tinggi menggulirkan gerakan kampus menggugat di Gedung Balai Rum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Gerakan kampus menggugat disuarakan untuk melawan penyalahgunaan kekuasaan yang dinilai telah melecehkan konstitusi negara demi kepentingan politik. Dalam orasinya, Wakil Rektor UGM Ari Sujito menyebut, penyelewengan konstitusi yang terlembaga saat ini tidak akan dibiarkan masyarakat sipil dan kalangan kampus. Konstitusi begitu mudah diselainkan, konstitusi mudah, diakali, dan itu gak mungkin akan bisa diselesaikan dalam waktu dan dalam cara-cara informasi. Kritik para akademisi di berbagai daerah menuntut pemerintahan saat ini dan mendatang mematuhi hukum dan kemandirian peradilan. Mereka juga menyerukan reformasi hukum yang transparan dan akuntabel, khususnya atas peraturan terkait politik dan pemilu, maupun peraturan dan perundangan lain yang berdampak pada hajat hidup orang banyak. Tim Liputan, Kompas TV. Apa saja sesungguhnya menjadi tuntutan kritik akademisi terhadap demokrasi era pemerintahan Presiden Jokowi? Dan apa yang diharapkan para akademisi untuk segera dilakukan pemerintah dalam menjawab kritik itu? Kami diskusikan bersama dengan Rektor Universitas Islam Indonesia, Prof. Fatul Wahid, yang juga ikut menyuarakan kritiknya di Yogyakarta. Assalamualaikum Pak Fatul, selamat sore. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya sudah mau berdiskusi bersama kami kali ini. Sebelum pemilu, kalangan akademisi juga mengkritik masalah demokrasi kita, dan setelah pemilu juga melakukan hal yang sama, apa dorongannya Pak? Terima kasih, Mas Jifal. Ini lebih dari sekedar pemilu atau pilpres. Ini soal politik kebangsaan. Dan kami di kampus melihat ada banyak hal yang perlu kami suarakan setelah melihat perjalanan praktek berbangsa dan bernegara dalam beberapa tahun terakhir. Yang tampaknya banyak hal yang tidak sesuai dengan real yang seharusnya. Jadi sekali lagi, ini tidak sebatas politik elektoral, pemilu, atau pilpres. Spesifiknya soal apa Pak? Yang dikhawatirkan kalau itu tidak segera ditangani? Yang pertama, rasa kepercayaan publik terhadap pemerintah bisa turun. Dan kalau ini dilanjutkan, praktek-praktek nir-etika yang tiapai terhadap norma dalam berbangsaan berbagai negara, ini akan menjadikan bangsa dan negara perjalanan ke depan sangat berbahaya. Karena ada semacam mengakui bahwa ini sesuatu yang normal, bukan masalah. Sehingga ini kita perlu lantangkan, kita perlu suarakan untuk mengingatkan banyak pihak. Karena yang terjadi bukan yang normal-normal saja, tetapi banyak sekali praktek-praktek yang tidak seharusnya dilakukan oleh para elit politik, bahkan oleh presiden. Dan tentu saja, ini bukan sesuatu yang bisa diterima oleh akal sehat dan juga oleh regulasi bahkan konstitusi. Oke, ada tujuh poin juga yang disuarakan begitu soal matinya demokrasi ini di mata kalangan akademisi. Jadi yang diharapkan sebetulnya dari kalangan akademisi ini, Presiden Jokowi harus melakukan apa, Pak? Tentukan kami misalnya, yang pertama menyinggung soal etika berbangsa dan bernegara. Dan kalau kita lihat, tampaknya praktek mutakhir menunjukkan bahwa etika berbangsa dan bernegara ini diapikan begitu saja. Banyak contohnya, mulai dari pengesahan undang-undang yang tidak mengikuti jalur yang benar, kemudian juga penyalahgunakan kekuasaan, intervensi, keperadilan, bahkan menggunakan instrumen negara, termasuk aparat dan juga sumber jalan negara, untuk kepentingan politik elektoral. Dan ini semuanya tentu saja dengan sangat jelas, ini melanggar etika berbangsa dan bernegara. Termasuk untuk mengusut kecurangan pemilu itu ya, kalau kita berkaca dari kondisi sekarang, ada dorongan wacana hak angket, kemudian ada pembentukan pansus juga di DPD. Menurut Anda itu sudah langkah yang sudah maju atau malah masih stagnan atau gimana? Itu langkah-langkah yang diakui oleh konstitusi. Jadi harus kita buka pintu itu sebesar-besarnya. Termasuk juga langkah kami di kampus untuk menyuarakan aspirasi, berpendapat, ini juga dijamin oleh konstitusi. Jadi ketika ada pihak-pihak yang menyatakan bahwa kritik itu tidak seharusnya dilakukan, dan bahkan diminta keluar dari Indonesia, itu sebetulnya adalah melawan konstitusi. Kalau kemudian disebutkan ada ajakan untuk boykot partai politik penghamba kekuasaan, menurut Anda itu hal yang harus dijalankan atau didorong begitu? Dan apa dasarnya begitu? Sangat jelas. Ketika partai politik ini terkooptasi, maka independensinya terganggu. Ketika terganggu, maka dia tidak lagi mempunyai kebebasan untuk membela yang dinyakini benar. Karena ada kekangan-kekangan dari pihak lain. Sehingga partai politik yang menjadi penghamba kekuasaan, penghamba uang, ini mengabitkan tugas utamanya sebagai wakil dari kedaulatan rakyat. Sehingga sudah mengabitkan tugas utamanya. Yang terbaru juga dinamika politik sekarang, Pak, anak dan mantu presiden ini didorong untuk kemudian maju di pilkada beberapa daerah. Ini menurut Anda, presiden harus berbuat apa? Karena sudah banyak kritik yang muncul bahwa ini upaya membentuk politik dinasti, tapi di sisi lain ada yang bilang bahwa itu hak demokrasi orang untuk memilih dan dipilih. Ada etika, Mas Rivalda, berbangsa dan berdegara. Kalau saya jadi presiden, saya akan mengatakan jangan majulah. Berikan kesempatan kepada yang lain untuk menjaga etika kita dalam berbangsa dan berdegara. Sehingga seharusnya presiden melarang. Kalau saya melarang anak saya kan boleh-boleh saja. Selama punya argumentasi. Dan untuk kepentingan yang lebih besar. Ini bukan soal tidak ada peraturan yang melarang. Tapi soal etika. Dan etika itu lebih tinggi tingkatnya dibandingkan sekadar peraturan. Apalagi jika peraturan itu dipentuk dengan kepentingan-kepentingan yang tersembunyi di belakangnya. Oke. Ini kritik masih terus berjalan. Terakhir dari UI. Teman-teman dari kampus di Yogyakarta juga melakukan hal yang sama. Kalau kemudian tuntutan untuk memperbaiki demokrasi ini tidak diindahkan, apakah kemungkinan akan melakukan hal yang sama, seruan yang sama? Kami insya Allah tidak akan berhenti, Mas Rivalda. Hari ini kewajiban moral kami. Kami akan selalu mengingatkan. Dan kami tetap ingin bahwa perubahan-perubahan yang ada di Indonesia ini berjalan secara konstitusional. Sehingga kami mengajak lembaga-lembaga negara yang punya kewenangan yang masing-masing. Seperti KPU, Bawaslu, DKPP, Ombudsman, menjalankan tugasnya. Kalau itu dijalankan insya Allah, fungsi kontrol akan terjadi. Dan kalau toh ada jalan yang terpleset, ini tidak terlalu jauh. Sehingga lebih mudah untuk dikoreksi. Jadi kembalikan pada real yang seharusnya. Baik, Rektor Universitas Islam Indonesia, Pak Fatul Wahid, terima kasih. Sudah berdiskusi bersama kami kali ini. Saya selalu untuk Anda, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, R. Fadratum. Terima kasih, Matipar.